Pemirsa era digital saat ini telah menciptakan apa yang bisa disebut sebagai tsunami informasi dengan meningkatnya aksesibilitas internet. Konten di media sosial berkembang pesat mencapai angka 4,7 juta unggahan per hari. Fenomena ini menurut Ervan Ismail, Ketua Komisi 2 Lembaga Sensor Film RI, memberikan tantangan sekaligus peluang bagi industri film Indonesia. Di satu sisi tsunami, informasi membuka peluang bagi kreator film untuk lebih mudah mendistribusikan karya mereka. Platform media sosial memungkinkan film independen untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa bergantung pada jalur distribusi tradisional. Ini bisa meningkatkan keberagaman konten yang tersedia di pasar dan memberikan suara pada pembuat film yang mungkin terabaikan. Selain itu, interaksi langsung dengan penonton melalui media sosial memungkinkan produsen film untuk mendapatkan umpan balik secara real time. Hal ini bisa meningkatkan kualitas film dan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain, gelombang informasi ini juga membawa tantangan besar. Banyak konten yang tidak terverifikasi beredar di media sosial yang dapat menyebabkan informasi yang menyesatkan atau merugikan. Dalam konteks film, hal ini bisa berdampak pada reputasi film yang belum dirilis serta menciptakan stigma negatif terhadap karya tertentu. Tayangan-tayangan berupa film ataupun konten bisa kita nikmati dari seluruh media. Tidak hanya di bioskop, bahkan yang sekarang menjadi salah satu fenomena yang luar biasa di kalangan anak muda adalah tayangan yang ada di media sosial. Nah ini menjadi tantangan kami, karena dalam suatu hari menurut data Peminfo itu ada sekitar 4,7 juta konten yang diunggah di media sosial itu. Ini menjadi bagian dari tsunami informasi yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi seluruh ya, seluruh masyarakat Indonesia dimana kita sadar bahwa film itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Film merupakan bagian dari produk budaya dimana membawa pesan-pesan yang bisa membawa kebaikan dan bisa membawa pesan-pesan yang juga berdampak negatif. Film hadir sebagai bagian dari representasi budaya satu wilayah misalnya seperti yang ada di film sepeda presiden ya kita ingat itu syutingnya dilakukan di Papua ya, Papua Barat di Raja Ampat, di Kota Sorong dimana berhasil memperkenalkan Kota Sorong di seluruh provinsi ataupun di seluruh wilayah Indonesia. Ini merupakan bagian dari dampak positif film dimana film bisa meningkatkan katakanlah aktivitas pariwisata membawa kemajuan pada UMKM ya pada mereka yang bergiat di sektor pariwisata dan film juga bisa membawa dampak negatif misalnya perilaku penyuruan pola-pola keterasan yang berlebihan porno aksi dan seterusnya. Nah inilah yang menjadi tantangan dari lembaga sensor film walaupun kami melakukan sensor ada saja tayangan ataupun konten yang belum bersensor yang lolos, yang tertayang terutama di media sosial tadi. Kebanjiran konten juga menyulitkan penonton untuk memilih mana yang berkualitas dan mana yang tidak. Ini menciptakan kebutuhan mendesak bagi regulator untuk melakukan sensor yang bijak. Sensor yang tepat dapat melindungi penonton dari konten berbahaya sekaligus mendukung film yang berkualitas. Semi Penjalang, CUM Channel. Terima kasih telah menonton!